Hai teman kece, apa kabarnya nih? Balik lagi bersama Kak Sinta Kali ini kita akan belajar materi tentang sosiologi dengan topik interaksi sosial Nah kita langsung ke soalnya ya Perhatikan pernyataan pada layar 1. Sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya 2. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat 3. Terisolasi kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat 4. Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi Pernyataan pada layar yang termasuk dalam faktor umum yang menjadi penghalang terjadinya asimilasi ditunjukkan oleh nomor Asimilasi merupakan proses sosial dalam taraf lanjut Asimilasi ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia Dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan bersama Asimilasi juga ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama Walau kadang kalah bersifat emosional dengan tujuan untuk mencapai kesatuan atau paling sedikit mencapai integrasi dalam organisasi pikiran dan tindakan Beberapa faktor umum yang dapat menjadi penghalang terjadinya asimilasi adalah Yang pertama, terisolasi kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat Yang kedua, kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi Yang ketiga, perasaan takut terhadap kekuatan suatu kebudayaan yang dihadapi Yang keempat, perasaan bahwa suatu kebudayaan golongan atau kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan golongan atau kelompok lainnya Yang kelima, perbedaan warna kulit atau perbedaan ciri-ciri badaniah Yang keenam, in-group feeling yang kuat Yang ketujuh, golongan minoritas mengalami gangguan-gangguan dari golongan yang berkuasa Kemudian yang kedelapan, perbedaan kepentingan dan pertentangan-pertentangan pribadi Nah, adapun sikap menghargai dan terbuka bukan merupakan faktor penghalang terjadinya asimilasi Dengan demikian, berdasarkan penjelasan, jawaban yang tepat adalah pernyataan nomor 3 dan 4 Jadi, jawaban dari soal ini adalah E Gimana teman kece? Apa sudah paham? Kalau teman kece sudah paham, coba yuk jawab pertanyaan ini Terus, tulis jawabannya di kolom komentar ya Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya ya Kalau teman kece mau latihan soal yang lebih banyak, langsung aja latihan soal di kejarcita.id Teman kece juga bisa download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga Kejar Cita, Kejar Ilmu, Raih Cita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!